Tuhan di suhali nyeritani sobo ammati naminipun ruham An ammiha sangking pamani ammati naminipun ubed bin khalid Kala ngantika sobo ammiha yang pengantikan bayna ana amsi Yang dalam Yang dalam sijinemongso utawiingsun Amsi ikum laku sobo yang sun Bil madinati yang dalam al-madinah Ida dumadaan insanun utawi manuso Khalfi kang tetap yang dalam buri yang sun Yakulu ikum ngantika sobo insan Yang dhawuh irfak ngangkato siro Izaroka yang sarung siro Yaitu berkorasi nutupi misore utilujid izar Fa'innahu mungkosatuhuni raf'ul izar Attaqo iku luweh paraf munyang taqwa Wa'abaqo lan luweh natepaken Fa'iða hua mungkosatuhun maður Og taqafi enninsan Hvaða hua mungkosatuhun maður suyla hrubo alihi wassalam Hvala, punggung komatur Einsun. Eing komatur Hjara Ruhlabo. Ini nama, ya burdatun Malha. Neku burdatun Neku kelamwi Melhapu kang ireng Seng ireng, sengono, corak utih Biasanya digalui tiang arobi Buat dan baju yang mahal Kalau nanti kau sopakan di nabi Amalaga via uswatun Ano tohorau no iku kedua siro In dalam inksun Uswatun utawi manutak Fanadur tumungko Angan-angan inksun Atau ningali inksun Fa'idha izaruhu Mungkotumat da'an utawi izzare kanja nabi Sarunge Iku ilanis fi sa'oihi Toma komareng separone Wantes lorone kanjabi Jadi ini cerita ini Ubat bin Khalid Melampah di Al-Madinah Mbah dan beresau Nak winggi ngeku Wanten kanjain nabi Lalu waktu Ubat bin Khalid Melampah ngeki Sarunge ngeku Mbah dan patuh so di duwano Mbah dan patuh keterangan Apa sarung ini di atas kemiren Nopo tinggan nabi kemiren Nah tinggan nabi kemiren kan Baterangsal Ima haram atau makro Tapi kalo pas keterangan Keterangan nabi kemiren Atau keterangan nabi kemiren Niki cara sempurna Tereh Nah waktu niki nganggini Yoko nopo Boten titrano Tapi jelasin Kanjain nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mutus Dumateng Ubat bin Khalid Ammihanu isinya Ubat bin Khalid Mutus Supatus Sarunge ini ku diangkat Ngantos Yang menikin betul-betul keterangan nih Tapi niki maksudnya pun Ngantos sepaliwentes Irfak izad Jadi nanti ini Tiang itu kalo sarungan Bungang buah buah sarung Bungang buah buah iwes Niki kudune Nih prayugane Lansempurane Niki diatas Ka ben Ngantos sepali Sangin mentis Nanti sotokenton Jadi diangkat Jadi buat ngelembreh Dibawai kemiren Atau pas kemiren Ampun Tapi diangkat Ngantos sepali Sangin kemiren Apa sangin Mentis Ketika sarung ini ku diangkat Ngantos sepaliwentes Itu lebih akrab Ila taqwa Lebih dekat Menyang taqwa Nanti sotokenton Merega ini takabur Takabur Sombong Sombong Niku Biasanya ketika sarung itu Ngelembreh Dibawah Nekak ben Dibawai kemiren Jadi ketika diangkat Nampak separuh Itu berarti Lebih akrab Parek Menyangtak Ketika Allah Sombong Sombong Nampak Jadi Ngelembreh Sarung Sampai Dibawai Separuh Nebat Disitu Dibawai Sarung Niku Awet Begitu Lain Kalau Misalnya Ngelembreh Nampak Ngeleng Serema Khusus Seret Seret Niko Cepat Terusak Jadi Alasannya Kali Lebih Dekat Ketakwa Nomor Kepeng Kalian Jadi Awet Sarung Singgung Niku Berarti Maknanya Kita Ketika Punya Apa-apa Pakaian Apa-apa Mbah Mobil Mbah Sepeda Montor Itu Prayoganya Kita Jogok Jadi Orang Kepeng Terus Dunya Terus Kita Biarkan Sampai Rusak Orang Karu Karuan Boten Jadi Kan Nabi Mutus Koyok Ngeten Niki Meregan Itu Lui Dating Langgeng Dating Awet Baju Berarti Makanan Kita Kengen Jogo Mulanya Muntun Aturan Tengah Nacor Hadis Jadi Masyaallah jadi usaha mengarah tinggi juga tinggi hati kita sami kita kita nikmat, kita coba kan sakit, tidak melibadah tidak melibadah, tidak melibadah jadi kita juga begitu, subhanallah nanti suantan tiang gada unta suantan kanji nabi tangklet yang apa kanji nabi kulombarno mawon nikki untane terus kulotawakkal nampokulotawakkal, terus kulotawakkal jari kanji nabi iktil hawa tawakkal alamah cancang, terus kepasrah nanti suantan nanti suantan nanti suantan berarti usaha dalam menjaga harta kan menjaga 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 nanti suantan nanti suantan tawakkal suantan senang jauhin niki juga kita mehami malih kanji nabi niku ketika merentah sesuatu niku kadaeng kadang nyebutno illat alasan utawihihikmah oeno, apa sampai merintah m prelimon mat и anderes ia tiba in fa'innahu atkaw jadi alasan ini apa, kalau mengambil perintah mengambil sarongan kanduerno nah ini kan namanya pun taklil nyukani alasan ketika menyebut alasan ini ini tidak terusakan yang diperintah itu lebih mantap karena si Fatimun Uso itu gadah, apa ini si Fatimun Uso ingin tahu mengapa dilarang, mengapa diperintah itu biasa jadi wajar, mulanya ini Al-Quran itu sering dipontoran kenal alasan ini yang melakukan perintah itu enak begitu tapi coba nah itu dengan merintah ini putra ini tapi jenis kan merangu hikmai atau merangu hikmai itu yang diperintah kadang tandanya terus apa kira-kira diperintah tapi masya Allah ketika alasan ini yang mau disebut jadi kepenak tiba-tiba diperintah Noruf Ulizar mereka kira-kira diperintah dikumpulkan dikumpulkan dari Nabi berarti dikumpulkan antara dunia karena dunia ketika dimanfaatkan secara saya secara saya jadi ini akhirat yang akhirat dipendisiakan yang takwa didisiakan mereka yang paling penting adalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala di kitab al-aziz merintahkan takwa pulak balik merat kathirah dan ini wasiatullah linawalin walakhirin ini berarti kita ketika mengerjakan sesuatu ini kudu mikir ini sesuatu apun darahnya kita takwa apun nambah jauh kita sayang Allah subhanahu wa ta'ala apun ini termasuk amal yang bantu kita kemarin kalau kita lakukan begitu namanya kepinggalnya alasan wabko jadi mengangkat izar jarai jadi lebih langgang lebih awet begitu mulanya perkara-perkara yang jadi awet pakaian walaupun buat ini ini akan nampai misalnya kalau nyuci bagian nyuci aku juga paham nah ini kita tidak paham sampai baju itu disukur disikati yang cepat terus akhirnya tipis suwek membakar aku yang disikat kuat wah orang di ini mong baik itu itu bukan abeqo tinggal kecuali mungkin pas doruri yang aku tipis disikat dua kali tiga kali amblas mungkin subhanahu jadi 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 ngerti ini kudu diput mengertasi ngantos musale kayak aturan kalau kita membahas rumput BHS atau apa kan aturan ini orang disabun kan di pp-pp yang seringinan dia bilang di 16 meneh masya Allah orang garing di lembut ambu ngera garu-garuan ini berarti berarti abeqo jadi orang malas ngenggu fa innahu adka wa abeqo sabun ini tiba iseng dawan kayak irfa izarok subhanallah tahu orang sanjang irfa izarok fa innahu adka wa abeqo barang dipelengain itu lho kan jeng nabi tiba jadi kan nabi itu kadang-kadang dawan merintahkan sesuatu ini buat nuluk salam keren mereka ini pentingnya perkawis ini ingatkan waw pulang waktu sarung ini berarti harus bawah kemiren apa di atas kalau sudah di atas kan berarti berarti terharum kalau di waktu kemiren waktu mungkin kalau kita tahmilkan ke ihtimal yang pertama berarti sarung yang pun di atas kemiren ini berarti kanjian perintah kesempurnaan itu tidak harum dan tidak mekru tapi kanjian nabi memberitahu ada yang lebih bagus irfa izarok jadi maknanya mengengan uang mengengan berkawis yang langkung saya dan lebih sempurna itu tidak apa matlu jadi kan ngertes misalnya konco atau santri saya masyaallah caranya caranya melakukan kesainan tapi kira maksimal kandani kurang bagus tambah misalnya sholat maca tasbeh pengkali ngomong 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 tambah isi pengkali begitu duha masyaallah apa duha patang roka ngomong tambah ngomong roka telah perintah 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 berarti perintah yang ini berkara sekakmal dan ini berarti dipenampai oleh kandani nabi sallallahu alaihi wasallam irfa izar fa innahu atkaw akkah kalau mereka dianggeng dianggeng di bawah kakben kalau matur berarti kemungkinan ini matur atau haram berarti perintah kandani nabi irfa izar wajib 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 ngilangi kemukruan dan ini masyaallah sayuk sekali jadi kalau haram hukumnya jadi ini wajib kan misalnya ngangguh sarung dibawa kemiren tapi dibarengi kesombongan ini kan haram jadi sing roh wajib nahi mungkar ayo irfa angkat sarung angkat tiga wajib ngapik klaim mebreh ngapik tapi nak makruh ngapik 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 makruh jadi sebenarnya ngapik ngelakuin kemukruan kata contohnya tinggalan kan makruh ngapik 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 kayak begini ngapik masalah mungkin begini mungkin begini inti inti wang itu ngangguh sarung atau jubah atau komis ini kuprayog ini diangkat mendurur sampai separuh saking sak nak buatan sakit itu di bawah mereka ini ini kadang ngapik waw waw ini merug menopo ini kadang jadikan buatan iya tapi nanti dengan wang inilah kita alas masalah kerantan ikusun sunnah sunnah nabawiyah al-imam izuddin bin abdi salam itu berang di tang kerti kata sunnah nabawiyah terus sementara yang ngelakoni itu orang-orang yang ahli bid'ah katanya begitu pertanyaan ini apa tetap kita-kita disunnah ngelakoni sunnah niku jawab yang menerga ini itu sunnah nabawiyah kita menengah di sop itu yang laku itu aslinis kan jendera ini selalu walaupun bahwa salam mu'aliyah ini kemudian ngangkat sarup atau pakaian di atas kemiren ngantos separuh ini bagi tiang jalar apa paham ini perintah irfak izhar jadi ini keterangan tiap perintah walaupun yang dikaitopi orang lelaki itu berarti juga mengarah perempuan mulanya ada ayuh ya ayuh haladzina amanu ini amanu banglanang yang dikaitopi bangwetuk masuk berarti kulluh hitab semuajah ila zekar ini berarti bangwetuk masuk juga kalau begitu berarti orang perempuan diangkat bisa sampai separuh pentis nah ini salah paham salah paham yang di anjur ngangkat ngantos separuh dari pentis pentis ini cuma mentiang jalar nak wengwetuk buatan bareng mereka pupu wengwetuk ini pentis kemiren kemiren wengwetuk dilamaan wengwetuk ini awrat sedoyol oke tinggini madhab syafiq ini ku keterangan nak awratul hurrati indal ajanib jami ubadani ha awrati wengwetan nalikane onok wenglanang liyo itu seluruh awa tinggini syara syafi'na diterangakan ngantos wajah dan epe-epe wanten sebagian fukuh yang mengatakan wajah ambik kapan boten termasuk tapi dilamaan ini kapan ulama kita syafi'an darah ini awrat boten parang dibuka begitu jadi ini khusus bagi tiang jalar tiang estri boten syibr atau nisfu zirok kerasani dilamaan ini boten ketawis itu nak pake anit yang estri atau cerita tinggwattok atau tinggitab hadis lintuh masalah itu yaitu sayyidah ummi salama r.a anha begitu tangklet sepinten kadar yang perlu dibun lebih nah buat lepas jawabannya 1 zirok atau pinten jadi panjang 1 zirok 60 cm kalau separuh berarti 30 30 cm ini kira-kira maksud sebabnya walaikasal ini sampai selama ini lana kaya tiang estri kan orang nyeret nyeret nah orang kau itu berarti buka awrat apa cara ini nganggup kau 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 kadang dikengkir kau 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 pikir-pikir apa mana jari ketelanjur sekadam tua masalah awrat itu tidak kasep masalah awrat menurut menurut tua nom sedaya kewajiban menutupi hatta 50 50 umur 60 ya Allah kedai dibentuk tupi mereka ini termasuk apa awrat kalau irfak izar lacing wau kulamatur kanja nabi ngotos liki keng wing keng kanja nabi bertanda wani ya fulan kanja nabi bertanda assalamualaikum ya fulan langsung irfak izar ini berarti nutun pentingi amar makruf perintah yang kesahe kesahinan mau tak perlu terangkan ihtimal tetan tapi jelas ini perintah kesahinan jadi sampai kerantan kesahinan ini masya Allah matlub dan perintah juga matlub hibun nabi buat salam tapi langsung perintah kesahinan dua sifat yang ini ini angin benar-benar yang kuat imani maksudku tiang dua jiwa ini perintah kesahinan yang lintu ngelarang kemungkaran itu orang imani kuat wah pecah itu mereka ini perintah keapian ngelarang kemungkaran itu kadang mikir woi ini aku enggak jadi aku enggak gitu itu wong -wong masyapa betul mikir kayak itu tapi yang ini 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 yang merah kemengkaran sesuatu wajiban jadi beri yang dikankan 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 pasiri jadi tidak dikankan ini opor sekundin jipun adepi kalau kultuya rasulah inamahya burjatun manha ini umit bin khalid kata sih terus ingin mantun padahal berdiri wai alasan faindah huat kawa abu kaw jipun sukan ini apa alasan terus ingin mantun mungkin kanji nabi ini merintah ingetan rantan ingali pakaian apa saya atau ingetan ingetan tiba ingetan kanji nabi ini pakaian cemeng elepisan pakaian 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 elep pakaian saik jadi maksudnya perlu diabdikan awet bahkan kanji nabi ini lebih akrab dan lebih tidak terawet tiba-tiba matur kanji nabi kanji nabi gak repot-repot kembali yang paling masalah itu duniawi tapi yang lebih penting bukan itu apa yang paling penting ini yang paling penting jadi ngangkat sarong sampai separuh ini masya Allah istilahipun elat lintu yang lebih penting daripada apa yaitu tiba-tiba rasulullah sallallahu ini sampai penting ini sunai kanji nabi ini berarti aku manutkan kanji nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sifuran yaitu uped bin khalid ini ngali kanji nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba izari kanji nabi sampai nispu saken berarti mana ini kanji nabi ngelampai kanji nabi jadi ngelampai kanji nabi sarongan cekak ngingu jenggot misalnya baju putih lintu-lintu ini itu semua sunnah nabawiyah masya Allah sunnah nabawiyah ini kata sangat kata sangat kita sebagai orang mu'min sebagai umat ikanji nabi kita usaha 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 ngelampai sunnah-sunnah ini ini bertahap apa-apa ada yang sakit setelah ini kita mulai kekundi yang kita sakit orang anjing sunnah nabi nabawiyah jadi kita membutuhkan angsal cuma ngali satu sunnah atau dua sunnah sallallahu alaihi kata bukan ini atau itu bukan tapi kata kita usahakan mulai awal ini kita lakukan termasuk sunnah ikanji nabi yang luar biasa jamaah termasuk sunnah ikanji nabi sallallahu alaihi wasallam kita lakukan jamaah jamaah ini ini kita lakukan yang berapa sahabat yang nabi ini kita lakukan rata-rata kita lakukan ini selalu mengikuti sunnah-sunnah yang nabi cuma diantara mereka ini yang paling terkenal selalu mengikuti yang sunnah-sunnah yang nabi kata ceritanya Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Abdullah bin Umar ini yang paling terkenal mengikuti sunnah kanji nabi kanji nabi ini perjalanan ini ngelampai nopo ini bunyi kanji nabi leren kanji nabi 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 insyaallah ini nabi 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 kaitu Hai Nabi Terti Panu Tani Satuyo. Satuyo tiang. Mereka mengalami. Niki sifulan ahli ibadah. Niki sifulan ahli tijara. Satuyo. Nak kepingin enak. Kutungi kutisi. Dan kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala haddathana suwaitu bin Nasrin. Kala haddathana abdullahi bin Mubarak. Abdullahi bin Mubarak an Musa. Ibn Ubaidah an Iyasi bin Salamah. Ibn Al-Aqwa. An Abihi Sakin Bapak Iyasi. Bapak ini Salamah. Kala haddathana suwaitu bin Nasrin. Yaitu Salamah. Salamah ini terkenal. Kedil Ahli Mba. Apa mana? Kala haddathana suwaitu bin Nasrin. Yaitu Salamah. Salamah Ibn Al-Aqwa. Kala haddathana suwaitu bin Nasrin. Ibn Ubaidah an Ibn Al-Aqwa. Radiyallahu ta'ala an. Iku yak taziru. Iku ga wisarung sopuk Uthman. Ila an sopisa koji. Maring kira-kira separo ni. Buntes soro ni Uthman. Wa kalangan ngejiko sopuk Uthman. Engkau haka da kanat izratu sahibi. Haka da ikum koyu mongkono iki. Nantos diukini susaken. Kanat kono. Apa izratu sahibi tingkai sarungane. Isi konjur yang surya ni kanji nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ni ngeresana sayyidina Uthman. An nabiyya in kanji nabi sallallahu alaihi wa sallam. Neki da wu izrah. Nganggi hamzah. Tiwacokasrah. Namini pun master hai'ah. Ono master nikulil marroh. Wonton master lil hai'ah. Wa fa'latun li marroh tin. Kajal sah. Wa fi'latun li hai'ah tin. Kajil. Kajal sah. Jadi wonton master nikul master marroh. Anut wazan fa'lah. Wonton. Master namenipun master hai'ah. Jadi nuduhakan tingkai istilah tingkah. Lati merikini ngerang tingkai sarungane. Lalu mulanya diwacokasrah. Izratu sahibimun. Dan niki sayyidina Uthman bin Affan. Radiyallahu ta'ala adu. Nak sarunganiku ngengatan. Sarungi ngantos separuhne wendisi. Nah. Onopo sayyidina Uthman kok sarungan koyak ngenten. Tiba edawwe. Koyak ngeniki. Sarungane kan jeng. Nabi ayo. Cobi. Sayyidina Uthman ngelakoni nopo-nopo ni ku ditepakno. Kale nopo sayyidina Uthman ngelakoni nopo-nopo ni ku ditepakno. Kale nopo sayyidina Uthman dilampahi kale kan jeng. Nabi. Corokan di nabi boten ngenten kaya boten ngelakoni. Niku korang sohabat koyak ngoteng. Jadi tiang niku semakin imani kuat. Semakin imani nopo-nopo mantep. Niku itiba-itiba anu tetek sunai kan jenabi nabah-nemen. Sebagian asalabu soleh. Itu sehingga imam ahmad ibn hambal. Radiyallahu ta'ala anu. Niku ngantos boten kerso dahar semongko. Padahal boten hadis sinyebutakan nak kan jenabi juga dahar semongko. Tapi mengapa imam ahmad gua gak kerso? Gak kerso ini orang masalah kan jenabi gak dari. Tapi imam ahmad dereng mengertosi. Kan jenabi kina dahar semongko carani biye. Apa dicuili, apa dicokot, apa ya apa. Sampai koyak ngoteng. Jadi kuatos nyalai di sunai dan kan jenabi. Masya Allah. Jadi nak dipikirnya awa-awaan itu tebih saat itu. Semoga dikrokoti, dihikis. Penting melebuh lah. Dan buatan ngurus sunai kan jenabi. Ya apa, penting warga itu. Padahal kalau ada harbih ini sunai kan jenabi. Ada harbih dirijipin nanti. Tiga. Kita harus gak ngolong-ngolong. Penting cepat. Masya Allah. Masya Allah. Lagi ini kabih keluar dari sunai. Dan kan jenabi. Nabi tadi orang-orang bia ini ku. Sa'is tunjoga tenanting sunai kan jeng. Nabi tadi Sayyidina Uthman bin Affan. Sarungan koyak ngoteng ini. Mergane perso kan jenabi nak sarungan koyak ngoteng. Ini kumun titik. Lah Sayyidina Uthman bin Affan niki. Masya Allah. Salah setenggalipun Al-Khulafa Ir-Rashidin. Panjeninganipun punya keistimewaan yang luar biasa. Dipundut mantu kali kan jenabi. Diangsalakan Sayyidah Rukoyah. Sayyidah Rukoyah kepundut. Angsal Sayyidah Uthman bin Affan. Dan nanti kali ini. Kita tidak berisi. Dari kali semua. Jangan ganteng Sayyidah Rukoyah teriangnya. Jadi pasangan benar-benar pas. Ganteng kalian apa? Misalnya yang susah ini. Kita gak ganteng untuk elek. Atau ayu untuk elek. Jadi rasanya-rasanya. Tapi nak ngerti ini pun pas. Ini Sayyidina Uthman mantu dikang jenabi ahli Al-Quran. Mau cakap Al-Quran namanya. Lepas satu rokaat katam dulu. Ini Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ahli infak fi sabirillah. Pintan maun infakai Sayyidina Uthman. Tadjihizu Jaisil Ustrah. Yang satu rokaat katamu. Sayyidina Uthman. Oke. Tumpah fi di rumah. Sayyidina Uthman. Terang infak-infak lintu. Misalnya kata-kata. Mula ini pantas. Kalau Sayyidina Uthman kalihkan jenabi. Bukan tipi syaroy. Bitu khulil jennah. Tipi syaroy dikasih pekungah. Kabar gembira. Napan jenikan ini. Min ahlil jennah. Masya Allah. Kalau kita mengalir mana. Lepas sejarah Sayyidina Uthman. Sangat katah. Mungkin. Yang paling penting. Yang hubungan dengan hadis ini. Ternyata. Sohabat ikan jenabi. Engkang niti-niti. Ting suna ikan jenabi. Bukan satu dua. Tapi memang. Sedoyok. Maksudnya. Ternyiki termasuk. Contoh. Sayyidina Uthman. Lepas. Lepas. Saking. Sayyidina Uthman. Itu berarti kita sakit mahami. Nak kanjeng nabi. Nak ngangi izar. Itu selalu seperti itu. Selalu. Kaya kata niki. Ngantos misbus sakin. Lepas. Hadis niki. Kanjeng nabi. Sayyidina Uthman. Nyebut-nyebut kanjeng nabi. Dengan sebutan sohibi. Oke. Dengan sebutan sohibi. Ini berarti. Nuduhakan. Nyebut-nyebut kanjeng nabi. Kanjeng nabi temanku. Kanjeng nabi. Nabi khalili kekasihku. Itu berarti napa-napa. Kalau ini cari ini. Sayyidina Abu Hurairah. Awsani khalili. Abu Hurairah nyebutkan nabi. Dengan juruan khalili. Sayyidina Uthman. Dengan sebutan. Sahibi. Hakada kanat. Izratu sahibi. Kala khadathana. Aku tayyibatun. Kala khadathana. Abu al-Ahwas. Kala khadathana. Abu al-Ahwas. An abi ishaq. An muslim. Ibn Nudayrin. 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 Kesihir. Karena saya mau coba. Nadhir. An khudhaifah tabni liyaman. Sangking khudhaifah ibn liyaman. Sering kula terangkan. Khudhaifah ibn liyaman. Kabundut syahid. Abahipun. Maksud kula al-Yaman. Kabundut syahid. Ini nih. Uhud. Di pun pejai. Kali tiang islam diwi. Tapi meja ini keliru. Luput. Begitu lagi. Akhiripun. Kali khudhaifah. Darai dikasihkan di muslimin. Maksudnya pun. Maksudnya pun. Maksudnya pun. Maksudnya pun. Maksudnya pun. Maksudnya pun. Lainak khudhaifah ini. Ini tuh terkenali. Sohibu sirri al-Muslofa. Sallallahu alaihi wa sallam. Fil munafiqin. Dijuli isohibu sir. Meregani panjangin ini pun perso. Tiang-tiang munafiq. Fulan munafiq. Fulan munafiq. Ini tuh tau. Padahal kenifakan ini. Wantan ting ati. Audzubillah. Dan ini. Khudhaifah ibn al-Yaman. Perso. Mulanya di juli isohib besir. Dan para sahabat. Termasuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu wa ta'ala. Anhu. Nyungun. Atau tangklat tinggi khudhu khudhaifah. Eh khudhaifah. Apa atiku ini kecampur. Kalu kemunafiqan. Namanya. Wantan. Khudhaifah. Dijauhkan oleh khudhaifah. Mereka berarti. Nak para sahabat. Walaupun mesti bisa. Kajian Nabi. Masuk surga. Lansak terus. Ini selalu ajri. Selalu khuatir. Mula. Ini nampak. Takkau. Apaku. Ini. Kena. Sifat. Munafiq. Walang. Kudhaifah. Akra. Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Utawi ikilah panggonan Iku mawudi'ul izzari Panggonane Pucu'i izzar Fa'in abayta Mongkala mun muhasabah sirot Fa'asfaru Ayfa mawudi'uhu asfalu Mongkau te panggonane Iku luweh ngisar tenibang Agdolah Tapi jangan sampai juga ka'ben Fa'in abayta Mongkala mun muhasabah sirot Kengen ngedunno Kepingini dibawah ka'ben mawon Fa'laha hatto Mongkau ora'ono Hatiku mawjud A'a Alil izzari Keduhi sarung Ifil ka'ben A'a ing dalem kemiren loro In dalem kemiren loro Oke Jadah sengat termasuk dipon Kanji nabi sallallahu alaihi wasallam Nyekl Tengkene Otote Wantise Kutifah Nekunak riwayat Saki Inksun Inksun Kutifah Wanten riwayat Sakihi Berarti Sengdipegang Kentolek kanji nabi Ngajar ini langsung praktek Wanten cuman sekedar nak sarungan Duki separuh Mentes Wanten Tapi langsung digambar Nah kini Sampai sini Begitu Nah niki Ta'lim Bilfikli Lebih ahsan Dan lebih Awkok Finafs Lebih bagus Dan lebih Tumancep Karena ditunjuk Nah sama ini Batas terakhiri Begitu Kan enak Tapi enak sama Nekatan Separuh Ini Mentes Ini nanti jenis Separuh Tapi kalau ditunjuk Nekan jenis Cekl Nah niki Terus kalau Riwayat Saki Adlati Saki Balik Inksun Kutifah Itu berarti Nuduh Disamping Iki ta'lim Bilfikli Juga Langsung praktek Iki nuduh Kakakrapani Kanji Nabi Kalian sohabati Jadi Menti Saya sohabat Cekl Ha Duk Ini Ngodhan Kan Kan Dengan Nabi Nyenat Mering Iro Kupeng Tengah Tengah Nagan Wa Arokan Nabi Udhna Lai Zedib Ni Arkom Dil Istimai Sohabat Tengah Kupeng Ngodhan Nuduh Kakakrapani Kanji Nabi Masya Allah Jadi Kanji Nabi Tiang Ageng Tiang Hai Luar biasa Tapi Masya Allah Kalian sohabat Ini Dekat Sekali Sama sekali Sama sekali Sama sekali Dalam Penjaga Sakpam Tengah Sehingga Pengen Suhan Sakit Kapan Kemah Kanji Nabi Sama Wassalamuala Setelah Kanji Nabi Setelah Kanji Nabi Dau Fa In Abayta Fa Aswal Berarti Maknanya Tinggi Batas Yang Ditentukan Kali Kanji Nabi Itu Bukan Suatu Kajiban Waktini Kanji Nabi Nyukani Pilihan Kalau Memang Inti Gak Mau Ya Bawahnya Sedikit Gak Wapoh Waduh Bawahnya Bawahnya Pas Dugi Susak Adalah Dugi Gitu Kok Duhur Begitu Tapi penting Sampai Medun Ngantos Dugi Kemiren Kali Mula Terus Dau Fa In Abayta Falah Kalil Isar Fil Kak Ben Gak Boleh Ngantos Dugi Kak Ben Yang Gak Boleh Itu Dibawah Kak Ben Kau Nyampe Kemiren Kalih Juga Gak Boleh Kau Wanten Fa In Abayta Falah Kalil Isar Fil Kak Ben Naku Apa Jawab Naku Duh Zahiri Dau Teng Soki Hil Bukhari Ma Aswal Kak Ben Finar Itu Berarti Yang Gak Boleh Dibawah Kak Ben Tapi Kalo Pas Nge Press Kak Ben Niki Boten Apa Nopo Wanten Saya Sanjang Begini Oh Ya Bener Niki Gak Bopo Tapi Kurang Bagus Masalah Nkau Nawes Dugi Pas Ini Kadang Kadang Melorot Nanti Akhirnya Dibawah Kak Ben Niki Termasuk Berarti Koyok Keroi Yer Haul Khawatir Begitu Jadi Khawatir Nanti Akhirnya Melantrek Dugi Ngi Soren Nopo Kak Ben Walhasil Intini Nge Paling Api Di atas Kak Ben Kalo Ngan Tugi Kak Ben Ulama Tesehwantan Dawan Mboten Nopo Nopo Tapi Kalo Dibawah Kemiran Kale Niki Nak Pancen Sombong Berarti Haram Tapi Nak Boten Dibarangi Kesombongan Hukum Mekro Sebagian Ulama Mbotelak Haram Itu Kalo Yang Dibawah Kak Ben Mbotelak Haram Gak Ada Tafsilan Itu Sombong Ata Mboten Pokoknya Kalo Dibawah Kak Ben Itu Haram Kalau Memang Lembre Dibawah Kak Ben Hukum Sama Sama Dengan Izar Itu Jadi Kalo Dibawah Kemiran Kahle Gita Fsil Kalo Memang Dibarangi Kesombongan Berarti Haram Berarti Mekro Terus Sebagian Fukuha Berarti Hukum Haram Fain Abaita Fasfal Fain Abaita Falah Hak Lil Izar Fil Fil Ka'ben Olah Jadi Ini Ini Masalah Ta'aluk Kali Masalah Pakaian Masalah Kali Pakaian Mulanya Gak Bisa Dikatakan Pakaian Koyok Niki Gitu Gak Diatur Kali Syariat Itu Keliru Berdih Jadi Diatur Kali Kannya Nabi Itu Boten Cuman Masalah Sholat Atau Pengantus Pakaian Caranya Opo Niki Setuanya Diatur Kali Kannya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ngantus Sepalik Api Juga Diatur Kannya Nabi Sallallahu 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 Subhanallah Hadis 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 Yang Diatur Jelas Melakukkan Nabi Sifat Melampaikan Nabi Sifat Melampai Model Kesusunan Gret 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 Nabi Nabi yang tercatat kembali, tentunya jawabannya. Sengkau yang mengatakan ini, cuma Nabi Muhammad SAW. Mereka itu ketunggalan. Jadi, itu yang berkata dengan hubungan dengan Nabi, itu tercatat. Mereka itu, saya berkata, ini bagaimana saya berkata, Bapu Maja'ah dan Bapu Ta'ala, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim.